Teman, shhh, jangan sampai ketahuan, saat ini tim kami memang kalah melawan tim mereka. Tapi lihat saja nanti, kami harus merebut kembali benderanya di markas mereka. Serang! Jangan kasih kendur, pokoknya pada terus. Awas bagus, kamu jangan terlalu ke depan. Oh iya teman, aku Gita, Bolanggalang Jowo, Kecamatan Wonasalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Panah-panahan kami ini gak berbahaya lho. Ujung busurnya menggunakan karet dari sedang bekas. Jadi kalau kena gak sakit, aman deh untuk bermain. Bagus, ayo bersembunyi. Reno, awas, kamu di belakang aja. Siapa yang tertembak, ialah yang kalah. Siapa yang mendapatkan benderanya, itulah pemenangnya. Ini saatnya, kawan sudah terkena panah. Ayo, maju, berapur benderanya. Serang! Kita sabut ayo. Yeay! Kita menang! Ya, aku mau pas. Eh, bakannya asal aku, Bang. Oh, aku merom lho. Merom, merom. Ya, Bang. Serang memang beruntung. Meski memarah dengan takut-takut, tapi cepat mengenai sasaran. Bang. Bang, bang, bang. Cuklat. Bagaimana? 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 Ayo, ayo. Waduh, panah bagus patah. Jangan sedih, kita ke rumah pales saja. Beliau alih membuat panah. Ayo, panah. Balanya. Kita harus mencari kayu untuk bahan membuat padanya dulu. Ahhhh! Tidak pulang. Tidak pulang. Tidak pulang. Tidak pulang. Anak pulang. Tidak pulang jalan di luar ini, Tidak pulang jalan juga. Ayo, komen. Reino. Di sini nggak ada apa-apa kok. Tidak pulang, tidak pulang. Tenang aja, kamu jangan takut. Lagian kan kita bertiga. Reno, kamu mau kemana? Jangan lari. Yah, si Reno. Kok malahan tabur sih? Oh iya teman. Pak Lekku pengrajin kayu lho. Banyak kayu-kayu di rumahnya dibuat jadi meja, kursi, dan lain-lain. Kalau membuat panahan sih katanya cuma iseng-iseng aja. Dari awal iseng-iseng, Pak Lek jadi ketagihan membuat panahan. Banyak lho yang memesan panahnya dari luar jombang. Bagus-bagus ya teman panahan milik Pak Lekku. Kenapa, Kus? Aku mau kecung, ayo. Tidak, ayo. Tidak, ayo. Lho, lho. Kus, alhamdulillah ikut Deni aku mau. Tutui. Uuu, Deni. Alah, lalala. Deni. Wah, ternyata bagus yang menakut-nakuti Reno. Dasar kamu usil banget sih. Kelakuan si bagus, jangan ditiru ya teman-teman. Akhirnya jadi juga panah punya bagus. Tidak butuh waktu lama. Tidak butuh waktu lama. Musurnya melesat jauh terbang. Sampai pohon pisang aja tembus. Hati-hati, jalanan disini licin. Perhatikan langkah ya. Pak Lek Sunari setiap hari memerah susu di jam 7 pagi dan 3 sore. Dan ini kakakku Wirsy yang akan membantu. Pak Lek, ini mau susu ini. Dikai jamu atau dikai roti. Sapi ini dipakani disi. Aku dan Rian yang memberi makan sapi, bagus dengan Pak Lek yang memerah susunya. Sebelumnya, kita harus ikat dulu kaki sapi supaya agak berontak. Susu sapi bermanfaat untuk melihatkan gigi dan memperkuat tulang. Selain itu, juga penting sebagai nutrisi penunjang pertubuhan. Cocok sekali untuk anak-anak seumur kita. Teman, di desaku banyak sekali susu sapi. Kami akan mengolahnya menjadi kerupu. Penasaran kan seperti apa jadinya? Bahan-bahannya tepung terigu, tepung kanji, garam, dan telur. Siapkan telur. Campurkan bahan-bahan lain seperti tepung terigu, garam, tepung kanji, dan susu. Lalu aduk hingga merata. Oh iya, ini Bu Leku. Beliau yang akan mengarahkan untuk membuat kerupu. Untuk pewarnanya, kami gunakan wortel, ubi merah, dan sawi. Aku yang akan membuat warna dari wortel, teman. Bagus dan Reno siapkan apinya. Kemudian, pilihkan kayu untuk membakar ya. Kawiris yang membuat pewarna hijaunya. Selanjutnya, adonan dicampurkan ke dalam warna yang sudah disiapkan. Dan pijat-pijat seperti ini ya, teman. Kalau sudah, bahan yang sudah tercampur pewarna alami diratakan. Agar tidak lengket, beri sedikit tepung kanjinya. Kalau sudah, cetak pakai gelas menjadi bulat. Selanjutnya, goreng sampai matang. Ayo bagus, dibolak-balik, biar enggak gosong. Kerupuk susu ini sangat cepat matangnya, teman. Jadi harus cepat diangkat ya. Reno, siapkan empatnya. Jangan dimakan dulu. Tara! Ini dia yang aku maksud. Kerupuk susu ala si bolang. Gimana, teman? Dari warnanya saja menarik. Soal rasa jangan ditanya. Pasti wet naepo. Renyah dan enak. Rasa susunya pas dipadukan dengan pewarna alami. Dari mulai ubi, wortel, dan sawi. Apalagi makan bersama nasi panas, lalu telur. Makin nikmat rasanya. Aku suka sekali sama kerupuk, teman. Setiap aku mau makan, pasti deh. Wajib ada kerupuk. Teman-teman di rumah, ada yang sama dengan aku. Perut kenyang, hati senang. Saatnya melanjutkan petualangan kembali. Tapi jangan kemana-mana ya, teman. Ikutin kami terus. Terima kasih.